Hai Oke so welcome back to my channel jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa mendapatkan domain dari domainnesia Oke jadi saya akan membeli domain dan juga hosting di domainnesia Oke sekarang saya akan pergi ke edry bro slash web hosting kemudian saya klik banner ini dan ini adalah link afiliasi saya bagi Anda yang tertarik menggunakan jasa dari domainnesia saya pastikan akan memberikan anda kupon hingga 30% jadi di sini benarnya 20% saya bisa tambahkan lagi diskon tambah 10% ya ya di sini teman-teman bisa lihat layanan dari domainnesia Oke ini semuanya teman-teman bisa baca waktu mengunjungi domainnesia dan di sini ini ada review dari orang-orang ya kemudian ini ada harga-harga dari produk domainnesia oke ini teknologinya lokasi data center nya kemudian customer mereka siapa aja ada semuanya di sini teman-teman teman-teman dan juga yang serunya lagi adalah ada live chatnya Oke sekarang saya akan membeli sebuah domain 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 yang saya beli adalah do la ko ya ko ya oke do la ko ya ko ya saya akan beli do la ko ya ko ya.com saya pesan paket hematnya kemudian saya pilih paket hostingnya di 750 MB kemudian lokasi servernya saya pilih Indonesia kemudian let's encrypti untuk SSL nya saya pilih yang ini aja kemudian dan DNS sona managernya saya klik di sini sebetulnya kita bisa langsung otomatis install misalnya saya klik dan saya bisa memilih misalnya wordpress drupal jumlah terus ini Ghost terus ada toko online juga prestashop openchart ya terus ada development nya juga saya bisa pilih untuk bootstrap yi apa ini kodel apa ya banyak macam dan lain-lain di sini ada banyak sekali kita bisa langsung install tetapi saya akan install secara manual dan untuk cara installnya teman-teman saya sudah membuat tutorialnya dan tutorialnya ada di channel YouTube saya oke ini tutorial teman-temannya jadi tutorial install wordpress di cpanel hosting oke lantas sekarang saya kembali lagi dan yang ini ini saya uncheck list karena saya akan install secara manual oke di sini jumlah totalnya sekian dan sekarang saya akan masukkan email address saya kemudian saya akan langsung masukkan ke trolley oke oke sekarang saya sudah dapatkan paket hemat potongan 20% ya jadi ini harganya sudah sedikit berbeda ya teman-teman jadi harganya sudah naik ya mungkin mengikuti harga dolar sekarang saya masukkan paspor saya oke kemudian saya sign in oke sekarang saya telah membaca memahami dan menyetujui turn of servicenya saya centang ini kemudian saya selesaikan pembayaran dan sekarang saya save saja oke sudah masuk di sini teman-teman oke dan totalnya 300 sekian dan saya akan membayarnya menggunakan visa ya jadi teman-teman bisa juga ya misalnya disini mau membayarnya mandiri BCA virtual account visa paypal ini apalagi ini kiris terus terus di alfamart dan juga di indomart saya gunakan visa oke sekarang saya continue kemudian saya pilih kredit card dan saya masukkan nomor kartu saya oke setelah saya masukkan nomor kartu saya dan ya semuanya kemudian langsung saya pay now sekarang saya akan masukkan lagi enter enter all tb code nya oke kemudian saya submit dan saya save oke oke transaksinya sudah sukses dan done oke sudah dibayar semuanya dan sekarang sekarang saya akan pergi ke domain nesia my domain nesia kemudian saya akan cek disini apakah sudah ada oke kemudian saya klik produk produk dan ternyata sudah ada teman-teman dan ini satu tahun akan expiry di tanggal 22 bulan 4 2021 saya klik kemudian saya akan akses oke saya sudah akses teman-teman ya nah sekarang saya akan ke gmail saya dan disini untuk informasi akun hostingnya sudah ada teman-temannya oke seperti itu jadi begitulah cara bagaimana kita membeli hosting atau domain hosting dan domain di domain nesia sangat gampang dan mudah sekali teman-teman oke itu saja so see you di video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati